Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya, semoga kalian suka. Pada saat ini sebuah suara terdengar di benak Xiaoyan, dan segera ada arus hangat yang keluar dari tubuhnya. Vitalitas agung mulai mengalir dengan gila-gilaan di dalam tubuh Xiaoyan. Kekeras kepalaanmu sangat mirip dengan kehidupanmu sebelumnya, Gumam Sang Ratu. Di bawah nutrisi vitalitas yang agung ini, Xiaoyan telah jatuh koma segera mendapatkan kembali kecerdihannya. Merdian serta tubuhnya yang rusak dengan cepat diperbaiki oleh kekuatan yang kuat. Xiaoyan segera mulai mengoperasikan pagoda emas untuk menyelesaikan penggabungan terakhir. Chen Xian Yuan, jika kamu menyalurkan kekuatanmu, kamu tidak akan menghilang setelah aku meneroboskan. Apakah kamu mendengarku? Ucap Xiaoyan, peraung marah. Tidak perlu menebak untuk mengataui siapa yang membantunya pada saat kritis seperti itu. Xiaoyan tidak pernah meminta bantuan Sang Ratu. Itu karena Xiaoyan juga khawatir dengan sisa kekuatan Sang Ratu. Semakin Sang Ratu menggunakan kekuatannya, semakin cepat dia menghilang dari dunia ini. Hal yang paling menyakitkan dalam hidupnya adalah perpisahan. Dan yang lebih menyakitkan dari perpisahan adalah melihat orang di depannya pergi dengan mata kepalanya sendiri. Xiaoyan pernah mengalaminya. Bahkan sekarang Xiaoyan tidak ingin mengulanginya. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia tidak mendapat tanggapan dari Sang Ratu. Dan Xiaoyan menjadi panik saat ini. Chen Xian Yuan, aku tahu kamu bisa mendengarku. Bisakah kamu menjawabku? Ucap Xiaoyan terus berteriak. Tapi kali ini, dia masih belum mendapat tanggapan dari Sang Ratu. Tanpa mengucapkan sepatah katapun, Xiaoyan langsung berhenti menjalankan pagoda emas. Dia berniat secara paksa melepaskan diri dari kondisi kultivasinya. Xiaoyan tidak dapat menerima bahwa Sang Ratu pergi dengan cara ini. Sudah cukup baginya kehilangan orang-orang penting hanya karena membantunya. Namun tepat ketika Xiaoyan hendak membuka matanya secara paksa untuk menghentikan kultivasinya, suara Sang Ratu akhirnya bergema di benaknya. Selir ini masih ada, dan kamu telah membuat selir ini menangis. Tidak bisakah kamu diam? Ini keberuntunganmu. Jangan terganggu, atau semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Ucap Sang Ratu. Pada saat ini, suasana hati Xiaoyan yang terburu nafsu sepertinya tenggelam ke laut. Dan dia langsung tenang. Yuan R, aku akan melakukan yang terbaik. Setelah aku memiliki kekuatan susang, aku akan melakukan apapun untuk membantumu. Putriku adalah Raja Dunia Bawah. Selama jiwamu masih ada, dia pasti bisa membangkitkanmu kembali. Jadi jangan pergi dengan mudah. Oke, ucap Xiaoyan. Setelah berbicara, pikirannya tenggelam lagi dan terus mengoperasikan pagoda emas. Dua bintang doki hampir tumpang tindih. Mereka akan bergabung menjadi satu hanya dengan jejak terakhir. Tetapi bahkan pada saat yang begitu penting, Xiaoyan masih sangat peduli pada Sang Ratu. Vitalitas agung yang mengalir ke tubuhnya untuk memperbaiki tubuhnya, membuat Xiaoyan merasa sangat tidak nyaman. Sang Ratu saat ini hanyalah jejak jiwa yang tersisa. Dan sangat mungkin bahwa kekuatan hidup ini adalah seluruh kekuatan Sang Ratu. Perasaan seperti ini membuat Xiaoyan merasa seperti ketika kehilangan orang-orang di tim Fearless. Dia tidak ingin menjadi seperti ini. Dan dia tidak ingin kehilangan orang-orang yang dia cintai karena dirinya sendiri. Chen Xian Yuan, apakah kamu masih di sini? Jawab aku. Ucap Xiaoyan dengan marah. Sebelumnya Xiaoyan selalu menghormatinya. Tetapi sekarang Xiaoyan telah benar-benar mengubah temperamenya. Tapi faktanya kemarahannya tidak lebih dari rasa takut akan kehilangan. Aku masih di sini. Aku tidak kemana-mana. Kamu sangat membosankan sekarang. Kupikir kamu tidak seperti kehidupanmu sebelumnya. Aku tidak menyangka kamu masih sombong. Ucap Sang Ratu, suaranya perlahan keluar. Setelah menerima tanggapan Sang Ratu, Xiaoyan mengembuskan nafas lega. Pada saat ini bantuan terakhir Sang Ratu menjadi bantuan terakhir Xiaoyan untuk menerobos. Dua bintang akhirnya bergabung menjadi satu. Aura yang kuat dan mendominasi muncul dari Xiaoyan yang sedang duduk bersilah. Itu bukan kekuatan yang kuat. Tetapi semacam momentum yang mendominasi. Seperti perasaan menjadi raja. Aura ini hampir seketika dapat dirasakan oleh para keabadian kaisar di sekitarnya. Mata mereka memandang ke arah sumber aura ini dengan takjub. Dan akhirnya mata mereka tertuju pada Xiaoyan. Di antara banyak orang yang terkejut ini, ada suci yang berdiri di atas binatang terbang. Tatapannya selalu tertuju pada Xiaoyan dari awal hingga akhir. Tentu saja dia tidak pernah berpikir untuk mengambil keuntungan dari kondisi terlemah Xiaoyan. Meskipun dia tahu pada akhirnya akan takdir yang menentukan satu sama lain. Mereka sebenarnya tidak memiliki kebencian yang mendalam satu sama lain. Dia merasakan aura yang berasal dari tubuh Xiaoyan. Bahkan aura ini tidak pernah dimiliki oleh dia yang telah menembus keabadian kaisar. Jika seperti yang dia bayangkan, Xiaoyan memiliki kemampuan yang sama untuk memadukan klon seperti dirinya. Jadi aura yang dipancarkan Xiaoyan sekarang adalah aura dirinya yang sebenarnya. Masih belum ada aura keabadian kaisar. Dia masih dewa dou. Tapi jika dia masih dewa dou dengan aura yang begitu kuat, mungkinkah dia telah menembus alam legendaris di antara dewa dou? Ucap suci dipenuhi keheranan. Karena pada akhirnya dia tidak yakin apakah leluhur benar-benar ada. Lagipula dia tidak memiliki dukungan seperti sang ratu untuk memberi tahunya. Dan bahkan dia sendiri tidak yakin dengan alam leluhur. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan mempercayainya. Aku ingat, alam legendaris itu disebut alam leluhur. Ternyata itu benar-benar ada. Ucap suci tidak bisa untuk tidak terkejut. Dia adalah pengamat dari awal hingga akhir. Harus dikatakan bahwa kekuatannya benar-benar di atas Xiaoyan. Tetapi segalanya tampaknya semua orang dan segalanya berputar di sekitar Xiaoyan. Semuanya tidak ada hubungannya dengan dia. Perasaan ini membuat suci merasa untuk pertama kalinya bahwa dia tidak lagi menjadi orang yang bersinar. Dia yang membagain dirinya sendiri tampak suram di depan Xiaoyan yang hanya dewa do. Pada saat ini 40 miliar bintang doki di tubuh Xiaoyan akhirnya bergabung menjadi satu. Satu bintang yang besar dan bersinar. Dan saat ini sebuah garis merah muncul di antara bintang. Itu adalah garis merah yang pernah dilihat Xiaoyan sebelumnya. Tapi sebelumnya kabur dan tidak mungkin untuk dipahami, sekarang garis merah ini muncul dengan kokoh di depannya. Xiaoyan melihat benang merah itu. Lalu perlahan-lahan merentangkan telapak tangannya secara sadar. Menjengkeram benang merah itu erat-erat. Kenangan mendalam yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Xiaoyan. Pemandangan muncul kembali seolah-olah itu nyata. Sudut mata Xiaoyan sudah lembab. Ingatan ini adalah perlindungan yang dia inginkan sepanjang hidupnya. Dia melihat wajah yang familiar, yaitu ayahnya dari benua doki. Ketika semua wajah dari orang ke orang muncul kembali dari bagian terdalam ingatan Xiaoyan, bagaimana mungkin Xiaoyan tidak tersentuh? Xiaoyan berusia hampir 10.000 tahun. Tetapi saat ini ingatan 10.000 tahun membanjirinya seperti air pasang. Rasanya seperti hidup di masa lalu. Dan dia bahkan tidak tahu kapan dia memikul tanggung jawab untuk melindungi dunia. Xiaoyan telah berkali-kali bertanya pada dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa menuhi tugas penting ini dengan kekuatannya? Meskipun Xiaoyan telah mencoba yang terbaik, semuanya tampak kontraproduktif. Sekarang Taishu menyerang jauh lebih awal dari yang diharapkan. Sehingga Xiaoyan tidak punya waktu untuk berlatih. Taishu telah menginvasi kehampaan barat di dunia sensi. Bahkan jika dia menerobos alam leluhur, dia masih seorang dewa dou. Ini memberi tekanan besar pada hati Xiaoyan. Dia tidak tahu bagaimana menghadapinya selanjutnya. Jika bukan karena teknik penggabungan tubuh yang diberikan oleh Shizun, Xiaoyan bahkan tidak akan bisa sampai ke titik ini. Dia bisa hidup sampai sekarang tidak lepas karena bantuan klonnya. Tekanan dan kebingungan di hati Xiaoyan saat ini tidak ada yang tahu. Dia tidak boleh memiliki kelemahan. Dia harus berdiri tegak dan mendukung segalanya. Pada titik sini, Xiaoyan secara alami memahami bahwa semakin besar kemampuannya, semakin besar tanggung jawabnya. Jadi setelah Xiaoyan menyadarinya, dia tidak lagi mengeluh, tapi berusaha sekuat tenaga untuk terus memperkuat dirinya. Berusaha menguatkan diri dan mampu memikul tanggung jawab yang begitu berat. Semua ingatan terus muncul kembali di benak Xiaoyan. Namun sebelum semua ingatan ini muncul kembali, Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya. Dia telah jatuh ke dalam ingatan berkali-kali. Mengingat orang-orang dari tim Fearless dan mengingat semua jenis nostalgia. Tetapi pada saat ini mata Xiaoyan sangat tegas. Dia tidak membutuhkan ingatan apapun. Hati Xiaoyan teguh ke tingkat yang menakutkan. Jika bukan karena kemauan yang tegas ini, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk menyelesaikan penggabungan bintang doki. Ketikunan seperti inilah yang benar-benar memadatkan 40 miliar bintang doki menjadi satu. Satu bintang yang bersinar. Saat Xiaoyan membuka matanya, konsepsi artistik yang kuat semacam itu terpancar darinya. Pada saat ini Xiaoyan tidak bisa merasakan berapa banyak sumber energi dewa yang dia miliki. Dia hanya bisa merasakannya dari satu-satunya bintang di tubuhnya. Itu berisi sumber energi dewa yang tak ada habisnya. Bahkan fondasi doki 40 miliar tidak dapat dibandingkan dengannya. Untuk Xiaoyan, perasaan kekuatan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Saat Xiaoyan membuka matanya, dia langsung melihat sekelilingnya seolah-olah sedang mencari sesuatu. Xiaoyan tiba-tiba berdiri. Ini karena dia tidak melihat keberadaan sang ratu. Chen Xian Yuan, dimana kamu? Teriak Xiaoyan. Saat suara Xiaoyan terkeluar, daerah sekitarnya menjadi sunyi. Xiaoyan tidak bisa merasakan sang ratu. Tentu saja ini tidak berarti bahwa sang ratu telah pergi. Lagipula dari awal sampai akhir, sang ratu bisa datang dan pergi tanpa jejak. Semua orang bahkan tidak bisa memperhatikan dimana sang ratu berada. Chen Xian Yuan, jawab aku. Teriak Xiaoyan. Xiaoyan hendak menoleh untuk berteriak lagi. Tapi sebelum dia bisa menoleh, tiba-tiba saja sebuah pukulan hebat menghantam bagian belakang kepalanya. Xiaoyan terhuyung ke depan dengan cara yang menyedihkan. Sakit. Ucap Xiaoyan, mengusap ke bagian ke belakang kepalanya. Apakah Anda benar-benar menganggap diri Anda sebagai susang? Atau apakah menurut Anda menyenangkan memanggil saya dengan nama saya? Ucap sang ratu. Dia tiba-tiba muncul di belakang Xiaoyan dan menatap Xiaoyan dengan marah. Melihat sang ratu muncul kembali, Xiaoyan menepuk bagian belakang kepalanya karena malu. Kemudian senyum bahagia muncul di wajahnya. Bagus, kamu ada di sini. Ucap Xiaoyan. Sang ratu menutupi mulutnya dan tersenyum. Lalu menatap Xiaoyan dengan mata menawan. Melihat mata sang ratu yang tidak benar ini, Xiaoyan segera mendapat virasat buruk. Sang ratu terus mendekatinya. Xiaoyan tanpa sadar mundur dua langkah. Sepertinya kamu mulai jatuh cinta padaku. Ucap sang ratu, menatap Xiaoyan dengan sudut mulut terangkat. Xiaoyan mengangkat bahu dan menganggup. Aku khawatir tidak ada pria yang tidak akan jatuh cinta dengan wanita cantik sepertimu. Aku akui bahwa kamu memang menarik bagiku. Tapi menurutku itu bukan cinta. Ucap Xiaoyan. Oh, ucap sang ratu dengan senyum jahat. Setelah kata-kata itu jatuh, sang ratu melambaikan lengan jubahnya. Penghalang emas muncul di sekelilingnya, dan kemudian dia menepuk Lin Chi Bing Yun sebagai isarat. Lin Chi Bing Yun jelas mengerti. Segera tubuhnya berubah menjadi besar, baru kemudian dia bisa dianggap sebagai kasur darurat. Yuan Er, sekarang aku menyadari bahwa aku benar-benar jatuh cinta padamu. Tapi sekarang aku benar-benar harus melakukan sesuatu. Bisakah kamu menunggu? Hei, jangan melepasnya. Aku juga memiliki harga diri. Tunggu, apa yang kamu lakukan? Bukankah susang mengatakan bahwa kamu tidak boleh memaksaku? Ucap Xiaoyan dengan panik. Dia sudah mati. Kamu masih percaya pada omong kosong? Ucap suara cantil sang ratu. Kalau begitu, bisakah kamu mengasihaniku? Aku tidak suka perasaan ini. Ucap Xiaoyan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Tapi aku suka. Ucap sang ratu. Tidak. Ucap Xiaoyan. Berteriaklah. Ayo berteriak. Semakin keras kamu berteriak, semakin bersemangat aku. Hahaha. Ucap sang ratu. Saat ini di luar bola emas, baik itu pasukan berkobar ataupun pasukan kuil pemberu dewa, semua mata tertuju pada bola emas dengan bingung. Suci juga terlihat serius, dan pada saat yang sama dia menghela nafas panjang. Tampaknya permaisuri akan memberinya banyak uang. Gumam Suci. Semua orang merasa bahwa sang ratu dan Xiaoyan melakukan hal yang sangat penting. Jian Xiaoyan segera mengirim orang untuk mengelilingi bola emas dan mencegah siapapun mendekat. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, Xiaoyan tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Dia berbaring tanpa pakaian di atas tubuh besar kelinci bingyun. Matanya kosong, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Di sampingnya, sosok sang ratu memiliki kulit kemerahan. Itu seperti buah persik yang baru dipetik. Meskipun kamu adalah reinkarnasi, dalam hal ini kamu jauh lebih baik daripada kehidupanmu yang sebelumnya. Kamu sangat tangguh dan tahan lama. Ini benar-benar membuktikan bahwa kamu memang menuhi syarat untuk memiliki beberapa istri. Ucap sang ratu. Xiaoyan terdiam untuk waktu yang lama. Dia tidak pernah merasa bahagia. Tidak sama sekali. Sebaliknya, dia hanya merasa dirugikan. Jika Xiaoyan menutup matanya, dia merasa bahwa Cailin ada di sebelahnya. Dan membayangkan bahwa Cailin lebih kuat darinya. Xiaoyan mendesis dingin di dalam hatinya. Untungnya, dia selalu lebih kuat dari Cailin. Benar-benar tak terbayangkan jika Cailin memiliki kekuatan untuk mengunggulinya. Akan berakhir seperti apa nasib Xiaoyan dapat dibayangkan sendiri. Mungkin yang terburuk adalah kemaluan Xiaoyan dipotong menjadi ribuan keping. Xiaoyan ingin menangis, tetapi tidak punya pilihan selain tidak berdaya. Semuanya sudah terjadi. Menyesalinya tidak akan mengubah kenyataan. Setelah Xiaoyan merapikan pakaiannya, dia menghibur dirinya sendiri seolah-olah semua ini tidak pernah terjadi. Sang ratu menatap Xiaoyan dan bertanya dengan lembut. Apakah ada yang berubah di dunia sensi? Tanya sang ratu. Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya. Memandang sang ratu dengan sungguh-sungguh lalu menganggup. Aku mengetahui melalui pencarian ingatan dari pemimpin kelompok Taishu. Bahwa Taishu menginvasi sensi lebih awal, ucap Xiaoyan. Menyerang sensi lebih awal, ucap terkejut sang ratu. Xiaoyan menganggupkan kepalanya. Menurut beberapa informasi yang diperoleh dunia sensi, seharusnya masih ada ribuan tahun. Tetapi informasi yang kuperoleh dari pelacak ingatan adalah Taishu sudah menginvasi. Dan terobosannya berasal dari lokasi kampung halamanku, ucap Xiaoyan berkata dengan serius. Dia bahkan tidak berani membayangkan apa yang terjadi saat ini. Dengan kekuatan kehampaan barat, tidak mungkin untuk menahan invasi dari Taishu. Belum lagi Taishu yang mereka temui kali ini mungkin cukup untuk menghancurkan seluruh kehampaan barat. Tidak heran kamu menyentuh ambang alam leluhur begitu cepat, ucap sang ratu dengan ringan menganggupkan kepalanya. Bagaimana meskipun aku sudah menembus alam leluhur, aku bahkan belum mencapai keabadian kaisar. Pertempuran selanjutnya pasti akan lebih tragis. Dengan kekuatanku saat ini, sulit untuk mengubah situasi pertempuran, ucap Xiaoyan menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Xiaoyan masih tidak memiliki banyak kepercayaan pada dirinya sendiri. Sang ratu lalu berkata, Memang benar dengan kekuatanmu saat ini, terlalu sulit untuk melawan Taishu yang lebih kuat. Yang terbaik adalah mencapai keabadian kaisar. Tetapi kultivasi bukanlah sesuatu yang dapat diperoleh dengan paksa. Terutama saat ini, kamu harus lebih tenang. Ucap sang ratu memandang Xiaoyan dengan serius. Karena ketika Xiaoyan berkultivasi sebelumnya, dia bisa merasakan ketidaksabaran di hati Xiaoyan. Ini bukan hal yang baik untuk Xiaoyan. Xiaoyan secara alami mengetahuinya, tetapi hatinya terikat pada kampung halamanya, di mana tidak ada hanya ingatan Xiaoyan yang dibawa, tetapi juga semua jejak keberadaan Xiaoyan. Di dalam hatinya, benua doki dan benua dodi sama pentingnya. Mereka merupakan apa yang Xiaoyan putuskan dalam hatinya bahwa dia harus melindunginya. Xiaoyan tidak membantah sang ratu. Dia tahu bahwa dia memang terlalu cemas. Mencoba menerobos keabadian kaisar yang tidak sabar akan menjadi kontraproduktif. Kali ini Xiaoyan sudah merasakannya ketika dia menerobos ke alam leluhur. Jika sang ratu tidak mengambil langkah tepat waktu pada saat kritis, tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk menerobos ke alam leluhur dengan sukses. Jumlah bintang yang menyatu sangat ekstrim. Dan begitu Xiaoyan yang gagal menembus bintang yang menyatu, bintang-bintang itu mungkin menjadi kacau setelah mereka bubar. Dan konsekuensinya tidak terbayangkan. Di antara faktor-faktor tersebut, ketidak sabaran di hati Xiaoyan adalah salah satu alasan terbesar. Jika Xiaoyan tidak bisa menang, bahkan jika ada kemungkinan Xiaoyan dapat menerobos keabadian kaisar, maka itu dapat menyebabkan krisis yang bahkan lebih tidak dapat diubah. Sang ratu lalu berkata, Menurutku kamu tidak perlu terlalu khawatir. Jika tebakanku benar, lokasi kampung halamanmu seharusnya relatif lemah bukan? Tanya sang ratu. Kehampaan di mana kampung halamanku berada, memiliki kekuatan tempur terlemah. Dan justru karena inilah Taisu memilih untuk menyerang darinya. Ucap Xiaoyan. Begitukah? Tapi menurutku kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kehampaan di mana kampung halamanmu berada, mungkin tidak selemah yang kamu bayangkan. Serangan Taisu di lautan kehampaan barat pasti mengganggu keseimbangan seluruh dunia sensi, dan akan melibatkan semua dunia yang ada di dunia sensi. Orang-orang kuat dari dunia sensi pasti akan bergerak membantu. Karena begitu Taisu menempati tempat manapun, itu akan sangat tidak menguntungkan. Kamu harus tenang sesegera mungkin, mencari peluang untuk menerobos. Dan kemudian kembali ke dunia sensi. Hanya dengan begitu semuanya akan diketahui. Ucap Sang Ratu menganalisis untuk Xiaoyan. Bagaimanapun Sang Ratu telah mengalami pertempuran antar dunia, jadi dia tahu apa yang mungkin terjadi di dalamnya. Tentu saja hal terpenting bagi Sang Ratu saat ini adalah untuk menenangkan hati Xiaoyan, dan melepaskan ketidaksabarannya. Xiaoyan tahu niat Sang Ratu dengan baik. Dia mengelah nafas panjang, dan menemukan bahwa aura di tubuhnya sangat stabil. Satu-satunya bintang di merdianya bersinar terang. Kata-kata Sang Ratu selain merupakan kebenaran, juga mengatur keadaan aura yang tidak teratur di tubuh Xiaoyan. Terima kasih Yuan Air, ucap Xiaoyan. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Ambil saja yang kamu butuhkan. Keahlianmu untuk bergesekkan sangat bagus. Hahaha, ucap Sang Ratu, menutup mulutnya hanya untuk tertawa. Wajah Xiaoyan memerah karena malu. Dia sudah terbiasa dianiaya olehnya. Selama itu adalah wanita Zusang, dia tampaknya memiliki minat yang sangat kuat pada Xiaoyan. Tidak, lebih tepatnya pada tubuhnya. Apakah itu Ratu Kuil Kuno yang bernama Nanfu, atau Sang Ratu yang bernama Chen Xian Yuan? Mereka ingin langsung mencicipi milik Xiaoyan sampai ke akar-akarnya. Meskipun Ratu Nanfu telah memikirkannya, dia tidak lebih secara langsung seperti Chen Xian Yuan. Chen Xian Yuan tidak meminta persetujuan Xiaoyan. Dia langsung menggunakan kekuatannya untuk menekan Xiaoyan. Membuat Xiaoyan harus tunduk dengan patuh. Maka saatnya untuk menangani masalah ini dengannya. Ucap Xiaoyan, matanya beralih ke suci yang berdiri di atas binatang terbang di kejauhan. Mata yang terakhir sepertinya mengawasi Xiaoyan sepanjang waktu. Meski keduanya dipisahkan oleh kehampaan yang jauh, mata mereka saling bersentuhan dalam kehampaan. Tujuan utamamu sekarang adalah menerobos keabadian Kaisar. Menerobos alam leluhur dapat dianggap setengah kaki ke dalam peringkat keabadian. Tetapi roh dunia dalam tubuhmu masih jauh dari cukup. Setidaknya jika kamu ingin menerobos keabadian Kaisar dalam waktu yang lebih singkat, kamu membutuhkan lebih banyak energi dunia. Itu juga bisa diwujudkan dari membunuhnya. Energi dunia yang dia miliki jauh lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Ucap Sang Ratu. Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit ketika mendengar kata-kata itu. Dia merasa sangat aneh tentang energi dunia. Dia hanya tahu bahwa energi dunia berbeda dari sumber energi dan kekuatan keabadian. Itu memiliki kekuatan yang kuat, tetapi tidak tersentuh. Dan kekuatan ini miliki beruntungan dunia. Alasan mengapa banyak puncak Dewa Bintang 9 belum dapat menembus keabadian Kaisar adalah karena sebagian besar dari mereka tidak memiliki energi dunia. Mereka belum dikenali oleh dunia, jadi mereka tidak bisa menembus ke peringkat keabadian Kaisar. Xiaoyan tidak tahu berapa banyak energi dunia yang diperlukan untuk menerobos keabadian Kaisar. Alam leluhur dapat mempermudah Xiaoyan untuk menerobos keabadian Kaisar. Namun hanya mereka yang memiliki energi dunia yang memenuhi syarat untuk menerobos keabadian Kaisar. Xiaoyan tidak ragu. Saat matanya bertabrakan dengan suci, telapak kakinya tiba-tiba melangkah maju. Sosok Xiaoyan berubah menjadi pelangi panjang, dan suara dentuman sonic bergema melalui kehampaan di sekitarnya. Dalam sekejap mata, dia tiba di kehampaan tidak jauh dari suci. Orang-orang dari kuil pemburu dewa di sekitar suci segera mengepung Xiaoyan. Namun saat mereka berkumpul, mata Xiaoyan menjadi dingin. Aura yang kuat menyebar dari tubuhnya, membuat kuil pemburu dewa yang mendekat menjadi tegang. Hatinya terasa seolah-olah telah diperas oleh telapak tangan raksasa, dan mereka semua merasa kehabisan nafas. Rasa penindasan seperti itu segera membuat semua orang di sekitarnya mundur, dan memandang Xiaoyan dengan ngeri. Mereka jelas merasa bahwa aura di tubuh Xiaoyan tidak kuat. Tetapi mereka tidak tahu mengapa mereka bisa begitu tertekan. Biarkan tubuh aslimu datang. Harus ada akhir di antara kita. Ucap Xiaoyan, menatap suci dan berkata dengan suara dalam. Baik, aku bisa membiarkan tubuh asliku datang. Tetapi sebelum kita bertarung, bisakah kamu menjelaskan kepadaku? Siapa aku dan siapa kamu? Mengapa hal-hal ini terjadi? Ucap suci. Thank you guys, sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Makin kesini, makin seru ya guys ceritanya. Oke, ikuti terus selanjutannya dan sampai jumpa. Bye-bye.